Untuk operasi tupas narkoba Semeru 2020 yang kita laksanakan kurang lebih 12 hari di Kura Jombang dengan hasil yang pertama 12 kasus dengan 16 tersangka. Taget kita 3 tersangka, ternyata pembelilah kasar narkoba bisa mencapai 12 kasus dengan 16 tersangka. Dengan barang bukti yaitu ada narkot 3, 11 kasus dengan 15 tersangka. Untuk double L ya, 1 kasus dengan 1 tersangka. Untuk barang bukti ada sabu 15,34 gram, pil double L, 1815 butir, pipet kaca 82, kore api 6, HP 11 unit, alat hisap 4 buah, imbangan 4 unit, untuk uang 1.700.000, 1 unit sepeda motor Yamaha jenis Mio. Dan untuk statusnya, status tersangkanya adalah untuk pengedar jumlahnya 13, dan untuk penggunanya totalnya 3 tersangka. Dan untuk yang posek imbangan, yang juga melakukan ungkap kasus adalah posek perak, yaitu satu kasus. Itu dalam rangka untuk kegiatan operasi tumpas narkoba 2020. Ini para tersangka ini pemain lama atau baru? Ada beberapa yang residivis, yang sudah sebelumnya melakukan kejahatan yang sama, ada juga yang pemain baru untuk pelaku-pelaku ini yang di belakang. Dan didominasi oleh pengedar apa bandar ini? Yang tadi kita lihat ya, jadi ada totalnya 16, 13 tersangka adalah pengedar, bukan pengguna. Penggunanya cuma 3. Terima kasih.